Kabur mantan menteri diduga melakukan tabrak lari viral di media sosial. Informasi ini diunggah oleh seorang publik figur, Luki Alamsyah yang menumpahkan kekesalan terhadap ulas seorang pengendara yang menabrak mobilnya dan lalu kabur tanpa meminta maaf. Luki Alamsyah menyesali tindakan pelaku tabrak lari yang disebutnya sebagai mantan menteri itu. Aktor Luki Alamsyah mengalami kejadian tidak mengenakan mobil miliknya ditabrak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada Sabtu 22 Mei 2021 kemarin. Luki Alamsyah menduga mobilnya ditabrak oleh mobil milik mantan menteri berinisial RS. Di Instagram story-nya, Luki masih mengungkapkan kekesalannya atas tindakan orang yang sudah menyerempetnya karena tidak mau mengucap permintaan maaf. Luki menceritakan oknum yang berinisial RS itu marah-marah padanya agar seolah-olah sebagai korbannya. Sikap arugansi pejabat publik itu membuat aktor 48 tahun itu marah-marah di media sosial. Unggahan Luki Alamsyah itu pun spontan menue respon dari netizen. Banyak netizen yang berasumsi soal siapa mantan menteri yang disindir Luki Alamsyah. Assalamualaikum, mohon maaf. Saya masih pakai PC karena habis selesai sholat. Tetapi ada berita yang masuk ke handphone saya. Ada seseorang yang kebakaran jenggot dan membuat berita katanya saya mau fitnah dia. Aduh maaf ya, saya bukan orang keturunan yang suka fitnah. Saya hanya seorang aktor yang sudah berkecimpung di bidangnya cukup lama, yang mencoba berkarya terus dan juga mencari nafkah untuk orang tua yang sudah sepuk. Saya bukan anggota sebuah partai atau apa. Jadi saya tidak punya kepentingan untuk memfitnah Anda. Saya juga tidak pernah menyebut nama Anda. Saya hanya bernulis RS. Jadi kalau memang merasa, ya sudah, jangan balik memfitnah saya. Karena saya punya bukti. Ya, jadi monggo. Mau lakukan maaf, monggo. Tapi kalau kembali terus memfitnah saya dengan mengatakan saya memfitnah Anda, terserah. Tapi yang penting saya punya bukti. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!